Oke guys, kita akan pasang di mobil Suzuki Ignis City Car dengan konfigurasi penggantian head unit, power amplifier, prosesor, dan juga subwoofer Oke, kita akan pasang peredam 4 pintu Ini bagian layer pertama di bagian dalamnya dengan menggunakan peredam ground zero silver 1,7mm Lalu pada lapisan keduanya juga kita menggunakan peredam yang sama ground zero silver dengan tebalnya 1,7mm bahan aluminium multi rubber Dan untuk specker pintu tengahnya kita ganti dengan Pioneer Coxial dengan sistem 2-way Dan sebelumnya specker standar bawaan mobil Suzuki Ignis ini belum ada twitternya nih guys Nah untuk Suzuki Ignis ini pada bagian dalamnya belum ada peredam ya guys sama sekali Kalau di mobil tertentu sudah ada ditempel sedikit Nah di Suzuki ini belum ada peredam sama sekali Jadi sangat minim ya untuk mobil Suzuki ini Makanya kita tambahkan peredam dengan 2 layer Dengan menggunakan peredam yang sama yaitu ground zero aluminium multi rubber Untuk tebalnya yang digunakan adalah 1,7mm Dan untuk power amplifier kita menggunakan Crescendo EVO 1A6 Power kelas AB dengan ukuran yang sangat kecil Kita bisa letakkan di bawah bangku Dan power ini memiliki daya 6x50W Power 6 channel ini untuk mendrive specker depan dengan sistem Active 2-way Dan juga sisa 2 channelnya untuk mendrive subwoofer dengan ukuran 10 inch Untuk prosesornya kita menggunakan Goldhorn tipenya GDT42 Ini adalah 6 channel sudah built in amplifier tapi kita tidak gunakannya guys Kita hanya pakai DSP nya saja Dan prosesor ini sudah diperlengkapi controller untuk mengatur volume, mode dan juga bass Box subwoofernya kita custom full MDF tidak menggunakan fiber Supaya bassnya bisa solid Menggunakan MDF warna hijau dengan ukuran 18mm Dan subwoofer yang kita gunakan adalah Crescendo EVO 1.10 Bahannya terbuat dari polypropylene cone Impedance nya 4 ohm dengan memiliki daya 200-300W Single voice coil jadi kita tidak membutuhkan power yang besar Dan untuk kubikasi subwoofernya hanya membutuhkan 18-25 liter Sehingga tidak makan bagasi ini guys Nah untuk specker depannya menggunakan specker yang paling hot item di workshop kami Yaitu Gronjiro 25 tahun anniversary Di produksi terbatas hanya 200 unit saja Untuk ukuran tweeternya 1 inch dengan bahan coated silk dome Dan untuk penempatan tweeternya kita angle dan custom di posisi segitiga Pada bagian aki kita tambahkan seat ring dengan ukuran 60A Memakai kabel supply 8 AWG Dan yang terakhir height unit kita ganti dengan menggunakan Pioneer DMH ZF9350BT Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton